Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Empat Ciri Orang Kristen Dalam Yudha 1 ayat 20 dan 21 Tuhan Yesus menginginkan setiap orang Kristen bertumbuh menjadi dewasa rohani Sehingga tetap kuat saat menghadapi segala tantangan dan pencobaan dunia ini Dan ciri-ciri kedewasan rohaninya dapat terlihat Ini akan menjadi kesaksian dan teladan bagi banyak orang Yudha 1 ayat 17-19 firman Tuhan berkata Tetapi kamu Saudara Saudaraku yang kekasih Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu Menjelang akhir zaman Yang akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kepasikan mereka Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini Dan yang hidup tanpa roh kudus Saudara-saudariku Bapak Ibu dalam ayat-ayat ini Yudhas Saudaraku ya hamba Tuhan Yudhas bukan Yudhas Iskariot Saudaraku Mengingatkan orang-orang percaya untuk selalu mengingat kebenaran firman Tuhan Yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang benar Sebab atau bahwa pada akhir zaman Akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kepasikan mereka Nah dalam ayat-ayat ini hamba Tuhan Yudhas memberitahukan ciri-ciri nabi-nabi palsu Atau penyesat-penyesat atau pengejek-pengejek pada akhir zaman itu Yaitu saudaraku ada tiga disini Mereka memecah belah Yang kedua mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini Itu cirinya saudara para pemecah belah itu nabi palsu Dan yang ketiga mereka hidup tanpa roh kudus Jadi nabi-nabi palsu atau para penyesat atau para pengejek pada akhir zaman ini Mereka mengklaim dirinya Mempunyai roh kudus Atau mungkin mereka mengatakan Nabi atau saya ini hamba Tuhan Tetapi secara moral Mereka bebas melakukan apa saja Termasuk berbuat dosa Saudaraku Dan ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya Bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh Mereka tanpa roh kudus Adu domba adalah salah satu serangan iblis yang paling berbahaya Saudaraku Dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam organisasi Dan ini juga dilakukan oleh para nabi palsu atau penyesat atau para pengejek ini Mereka memecah belah orang-orang percaya Orang-orang Kristen saudara Dan hidup mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi ini Keinginan daging ini saudara Dalam Yuda 1 ayat 20-21 selanjutnya Firman Tuhan berkata Akan tetapi kamu Saudara-saudaraku yang kekasih Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu Yang paling suci Dan berdo'alah dalam roh kudus Peliharalah dirimu Demikianlah dalam kasih Allah Sambil Menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Untuk hidup yang kekal Kalau dalam ayat 19 saudaraku Yudas Hamba Tuhan Yudas ini Sudah menunjukkan kepada kita ciri-ciri Yang ada dalam diri Orang-orang penyesat Para pengejek Nabi-nabi palsu yang menyesatkan itu Dan dalam Yudas 1 ayat 20-21 Yudas menunjukkan Ada empat ciri yang harus ada Dalam diri orang Kristen Empat ciri Yang pertama Ciri yang pertama adalah Beriman pada Yesus Beriman pada Yesus Yudas 1 ayat 20-21 berkata Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar Imanmu yang paling suci Iman yang paling suci Sesuatu yang mutlak penting Untuk menghadapi para penyesat Para nabi palsu adalah Dengan membangun iman yang paling suci Yang paling kudus Di dalam Tuhan Yesus Supaya dapat Melayani Tuhan Dan orang lain Dengan benar dan efektif Dan juga dapat melawan Para penyesat itu Banyak orang Kristen Yang tidak membangun imannya Imannya sendiri Dalam Tuhan Yesus Dalam kesucian Tetapi melayani Tuhan Dan orang lain Dan hasilnya apa saudara Seringkali tidak maksimal Jadi batu sandungan Tidak membuat orang diberkati Dan bisa terjadi kekacauan Dan perpecahan Saudara ku Karena itu bangunlah iman kita Di atas dasar iman yang suci Dalam Tuhan Yesus Dan kebenaran yang kedua Ciri orang Kristen yang kedua adalah Setia berdoa Yudha 1 ayat 20b berkata Berdoa dalam roh kudus Doa adalah sesuatu yang sangat penting Supaya kita dapat membangun iman kita sendiri Dan kita dapat melayani Tuhan Saudara bertumbuh Dan melayani sesama dengan maksimal Efektif dengan pimpinan Daripada roh kudus Bagaimana saudara ku Kita akan bertumbuh Kalau tidak pernah berdoa Berdoa adalah kita Punya hubungan dengan Tuhan Bercakap-cakap dengan Tuhan Bisa meminta berkat Bersyukur dan sebagainya Saudara ku Doa penting Apa artinya berdoa dalam roh kudus Ini bukan berdoa dengan bahasa roh Bukan saudara ku Tetapi doa yang dipimpin oleh roh kudus Doa dalam roh adalah doa yang keluar dari hati Yang didiami oleh roh kudus Yang diterangi dan dikuasai oleh roh kudus Ini adalah doa permohonan Pujian ucapan syukur Yang didorong saudara ku Dan yang dipimpin oleh roh kudus Tanpa pertolongan roh kudus Sesungguhnya kita Tidak bisa berdoa dengan benar Dengan efektif saudara ku Hanya doa yang dinaikan dengan pertolongan roh kudus Yang didengar Dan yang dikabulkan oleh Tuhan Sudahkah kehidupan kita menjadi kehidupan Yang penuh dengan doa yang benar Dengan bimbingan dan pertolongan roh kudus Harusnya sudah ya Dan ciri yang ketiga dari orang kesen adalah Hidup dalam kasih Allah Yudas 1 ayat 21a berkata Peliharalah dirimu demikian Dalam kasih Allah Jadi di tengah-tengah ketidakpastian Kesulitan Pencobaan Yang mengelilingi dunia ini Yang mengelilingi orang-orang percaya Hamba Tuhan Yudas menasehati Jemaat saudara Untuk memelihara diri mereka sendiri Dalam kasih Allah Dan tetap tinggal Di dalam kasihnya Yohanes 15 ayat 10 berkata Jikalau kamu menuruti perintahku Kata Tuhan Yesus Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Bagaimana caranya memelihara diri kita Dalam kasih Allah Dengan mentaati firmannya Saudaraku Yang berarti kita harus memelihara Kasih kita kepada Allah Karena itu adalah dasar Ketaatan kita kepada Allah Dan kita memelihara Setia taat kepada firman Dan ciri yang keempat saudaraku Adalah hidup dalam pengharapan Yudas 1 ayat 21b berkata Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Untuk hidup yang kekal Kata rahmat Saudaraku dalam bahasa Inggris Ditulis dengan mercy Atau belas kasihan Kata menantikan Menunjukkan saudara Pada akhir zaman Jadi apapun yang kita lakukan Kita membutuhkan rahmat Atau belas kasihan Tuhan Yesus Pada akhir zaman Untuk apa kehidupan kekal Jadi kita saudara Sekalipun kita membangun diri kita Saudaraku Kita harus tetap tekun juga Dalam roh kudus Dan memelihara diri kita Dalam kasih rahmat Tuhan Kasih Allah Saudaraku Kita juga tetap membutuhkan Saudaraku Belas kasihan Tuhan Juru selamat kita Tuhan Yesus Yang menyelamatkan kita Dan yang dapat Membawa kita ke surga Jadi dari Yudas 1 ayat 20 dan 21 Saudara Empat ciri yang harus ada Dalam diri orang Kesan adalah Yang pertama Beriman pada Yesus Yang kedua Setia berdoa Berdoa dalam roh kudus Yang ketiga Hidup dalam kasih Allah Kasih Yesus Dan yang keempat Hidup dalam pengharapan Yudas 1 ayat 20 dan 21 Saya bacakan lagi Akan tetapi Kamu saudaraku yang kekasih Bangunlah dirimu sendiri Di atas dasar Imanmu yang paling suci Dan berdoalah Dalam roh kudus Peliharlah dirimu Demikian dalam kasih Allah Sambil menantikan Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Untuk hidup yang kekal Sudah hidup yang kekal Dimana? Di sorga mulia Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Biarlah ciri Empat ciri Kehidupan orang Kristen Yang ditulis oleh Hambamu Yudas 1 ayat 20 dan 21 Nyata dalam hidup kami Sehingga kami memuliakan Nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Jangan lupa Kalau kita diberkati oleh Molly Spirit ini Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Dan kalau kita diberkati Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya